Terima kasih telah menonton! Tapi kenapa dia nggak belain Rifqi waktu di ruang BK kemarin? Apa sih? Pada ngapain? Kau aneh, anak baru ini bikin masalah. Udah deh, lu jangan malu-maluin anak IPS. Masa cowok nyerang cewek? Rame-rame pula. Gak gentle kalian. Udah sini, ayo cabut. Eh, tali ini kau selamat ya. Tapi lain kali. Awas! Bersambung... Bersambung... KAMP Halo, Bu. Halo, El. Maaf ya, Ibu telepon kamu pas sekolah. Kamu lagi jam istirahat, kan? Iya. Misal lagi istirahat, kok. Kenapa, Bu? Kamu gak kenapa-napa, kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, kenapa, Bu? Syukurlah. El, Ibu itu cuma mau ngasih tahu sama kamu kalau kita jadi pinggahannya hari ini, gak jadi besok. Soalnya rumah yang kita tempatin ada sekitar warisan yang punya rumah. Kenapa gak nunggu Michelle pas pulang sekolah aja? Beri bu kecapean lagi. Michelle gak mau kalau ibu kecapean. Enggak, El. Ibu gak capek. Ada temen lama ibu kok yang bantuin. Yaudah, kok kayak gitu, Ibu. Kalau capek istirahat ya, Bu. Jangan dipaksain, jangan diporsir. Ya? Iya, sayang. Kamu tenang aja. Yaudah ya, Ibu tutup teleponnya. Yaudah, Bu. Bye. Eh, sini kamu. Sini, 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 sini. Iya, Pak. Ini sekolah, tempat sekolah harus rapi. Ini dikancing ini. Pak, tarik kemana? Kenapa? Pak Togar udah mulai masuk lagi? Yuk, ayo. Sana. Mau otoknya? Ada Pak Togar. Yuk kita kabur dari sini sebelum Pak Togar lihat kita. Tara kita rapi. Apa yang perlu ditakutin sih? Aigo, Michelle. Lo tuh gak tahu Pak Togar itu guru backup paling killer di sekolah ini. Emang iya? Yaudah, yaudah, yaudah. Kita lihat belakang. Iya, kenapa harus mau terlihat belakang? Ya ampun, ini tuh sesuatunya cara untuk kita nyampe ke kelas. Cepet, cepet, cepet. Riva. Om, ada apa ya om yang kak Riva buat ke sini? Om, ke sini mau minta tolong sama kamu, Riva. Tolong kamu bujuk Ifki. Untuk minta maaf sama Aldino di depan temen-temen. Tapi maaf ya om, kayaknya Riva gak mau lagi dia dengerin omongan Riva. Terakhir aja Riva marah sama Riva. Karena dia tahu kalau Riva itu suka update tentang dia ke om. Jadi percuma om kalau Riva yang ngomong sama Riva, dia gak bakal mau denger Riva. Ah, terus siapa menurut Riva orang yang omongannya bisa didengerin sama Riva? Siapa ya? Pacarnya atau mungkin gitu pacarnya Riva? Siapa tahu dengan pacarnya Riva mau dengerin omongannya? Setau Riva sih, Riva gak punya pacar omnya jomblo. Dia lagi gak deket sama siapa gitu? Bang, sama Pak Taugar soal dulu gue pernah direje lipstick gue gara-gara gue pake lipstick ketebelan. Itu tuh made in Korean asli gue sampe nangis-nangis dimarahin tau. Ih, kainya pake lipstick jangan ketebelan, tiati. Ih, misalnya waktu itu gak tahu merasain dimarahin Pak Taugar. Yaudah, yuk, yuk, yuk. Yaudah duluan aja gue mocot. Iya, udah deh duluan ya. Nih, 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 nih. Tati-hati dicari Pak Taugar lu. Ih. Silahkan duduk. Jangan-jangan dia yang lagi deket sama Rifki. Tapi kenapa dia gak belain Rifki waktu di ruang BK kemarin? Hmm, pasti ada yang spesial dari dia. Yang bikin Rifki suka. Itu bukannya papanya Rifki ya? Halo. Halo om. Kamu temannya Rifki kan? Iya om. Om mau cari Rifki? Kelasnya gak disini om, tapi di sana kok gak salah. Saya mau ketemu sama kamu. Bukan sama Rifki. Saya om. Emangnya ada perlu apa ya om? Saya mau minta tolong sama kamu. Saya tahu kamu lagi deket sama Rifki. Pasti Rifki akan dengerin semua omongan kamu. Enggak, itu cuma gosip om. Ya kali. Saya deket sama Rifki. Saya tahu Rifki. Dia tidak akan meminjamkan jaketnya pada orang yang di mata dia tidak spesial. Itu jaketnya Rifki kan? Iya om. Berarti saya gak salah nemuin kamu. Jadi om mau minta tolong apa tadi om? Saya mau minta tolong kamu bujuk Rifki untuk minta maaf sekali lagi sama Aldino di depan seluruh murid. Bukannya Rifki udah minta maaf sama Aldino ya om pas di rumah sakit? Kan Aldino juga udah maafin Rifki. Saya terpaksa cerita sama kamu. Saya lakukan ini demi Rifki. Papanya Aldino akan membawa kasus ini ke polisi. Kalau Rifki tidak minta maaf sekali lagi sama Aldino di depan semua murid. Saya gak berani om, gak bisa. Tolonglah. Saya yakin kamu bisa. Saya gak mau. Anak saya satu-satunya di penjara. Kamu mau kan tolongin saya? Ngomong sama Rifki untuk minta maaf sama Aldino. Saya usahakan ya om. Terima kasih ya. Nama kamu siapa? Michelle om. Oh Michelle. Boleh om minta juga nomor HP kamu? Boleh, boleh om. Boleh. Berapa? 087. Kawan, beta ini tuh paling heran sekali. Kenapa Ali bisa kasih pinjam Ali punya jaket kesayangan itu buat anak baru yang soong itu? Atau jangan-jangan Ali ini naksir lagi sama itu, Nuna? Wah, itu dong Ki. Tuh, yang benar dong Ki loh. Patul tuh angkanya tuh, bener banget. Rifki. Udah deh, lu ngaku aja deh sekarang. Lu beneran naksir kan sama si Michelle. Kok bisa sih Ki? Lu segitu pedulinya sama dia. Oke, iya, gua jawab. Nih, kenapa gua bisa kasih jaket gua ke Michelle? Karena bentuk gua gak setuju sama perilaku kalian semua ke dia. Ya bukan dia doang, tapi semua perempuan. Apalagi kalian sampai numpahin saus geroknya dia. Ayo lah, tapi dia itu toh, sudah bikin Ali akhirnya punya hukuman tambah jadi tiga nimbun. Jadi water lah kalau kita kasih pelajaran toh. Pelajaran toh, pelajaran toh. Tapi ingat perempuan, kalau lu mau kerjain itu orang ya, mau kerjain yang kasih gua hukuman, lu kerjain siapa? Tapi temennya Alino kayak yang cowok-cowok, banyak kan? Kawan, jadi itu maksudnya ya, kalau Ali tidak naksir sama itu, no? Oh, lu gak percaya gua, Adif? Iya, ini nih gak ada yang percaya. Gimana mau percaya itu? Gimana mau percaya, gimana? Iya lah kawan, iya, kau tidak bersikap adil. Nanti anak-anak yang lain bilang saya ini tidak bersikap adil juga sama kau. Nah, dari mana gua gak adil? Yang bener lagi. Oh, Bel, 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 Bel. Lu kurang jelas emang tadi, bukan begitu masalahnya kawan. Tapi kau punya sikap itu buat anak-anak itu jadinya bingung gitu. Gue mau ngomong sama lu, ikut gue. Mana lagi? Ayo ikut. Ini mau kemana lagi? Shhh. Mana lagi? Apaan sih? Aduh. Mau kemana? Duduk. Lu sih, tau deh pak. Duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Eh, Shel. Kenapa? Lu beneran dikerjain sama Rifki. Kenapa sih datang-datang pada marah? Enggak. Lu beneran dikerjain sama Rifki. Iya. Kita harus bikin perhitungan nih sama si Rifki. Ini tuh gak bisa dibiarin. Bisa-bisa cewek-cewek yang lain bakalan digituin juga. Gue sebenernya masih kesel banget sama si Rifki. Tunggu. Tunggu.